selamat datang kembali di channel bernayatrader di video kali ini saya kamar isa untuk perkaraan pergerakan samsam dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang di request pertama isat kedua Excel ketiga tel km keempat friend kelima era ke enam entel ketujuh tabik ke delapan tawar ke sembilan sen ke sepuluh asa ke sebelas SLC ke dua belas aba dan terakhir mari langsung saja ya kesan pertama ada isat yang ditutup menguat 2,28 persen harga 8.950 kalau dilihat datang asing masih net buy kalau dibuka resmennya isat ada sedikit akumulasi langsung saja ke technicalnya isat kena profit taking ya wajar nggak bisa dihindar karena juga hari Jumat dia itu naik tinggi ya dari berapa dari 8750 dia naiknya ke high nya berapa tuh 8 persen ya wajar kalau ada yang profit taking nggak bisa dihindar ya karena juga hari Jumat dan juga dilihat market kan koreksi tuh jadi ya wajar semua rata-rata pasti panik atau jualan dulu kan nggak pasti naik nih daripada dibawa turun atau beli di sembilan ribu ini kan udah dapat 4 persen 3 persen mungkin bungkus wajar jadi kondisi seperti ini masih oke nggak kalau dilihat volume mestinya masih oke yang penting jangan merah jangan tutup di bawah 8.700 kalau dilihat dari time frame weekly nya candle nya doji ekornya sama panjang dari bawah juga atas juga jadi kalau sudah kondisi seperti ini lihat di daily nya support kuatnya memang 8.400 tapi semestinya kalau memang mau naik diangkat sama bandarnya masih ke atas nggak turun di bawah support 8.800 atau 8.700 itu toleransinya jadi seperti itu untuk ISAT karena market Eropa Ijo Amerika Ijo kemungkinan besar juga ISK rebound karena ISK juga candle nya hammer oke di hari hari terakhir Jumat tutupannya bagus yang mestinya sih bisa lanjut ISAT bisa lanjut menguat seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada Excel yang ditutup menguat 8,69 persen harga 2250 kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau dibuka semangnya Excel ada akumulasi langsung saja kata ikannya Excel berhasil breakout dan ya bagus di atas emad 200 nya di atas 2150 masih oke Excel ya ini kalau saya lihat masih berpeluang naik tapi perlu hati-hati juga karena ISK ini kemungkinan besar ribon ya ngangkat lagi masih tapi ya target maksimal Excel menurut saya di Agustus kalau masih mampu nanjak itu 2400 sampai 2450 apakah ini terkonfirmasi breakout harusnya iya cuman ya tergantung market marketnya turun misalnya ISK tiba-tiba turun jebol 6800 6300 Excel juga pasti balik ke arah ya jadi sekarang itu follow the trend atau ya tergantung Bapak Ibu bagaimana kondisinya kalau mau beli harga sekarang bagaimana trading plannya pastinya harga-harga bawah ini spek buy nya sekarang kan udah tinggi jadi seperti itu ya follow the trend aja yang masih punya kalau menurut saya yang beli di 2100 2150 jaga-jaga 2200 ini kalau dia gagal bertahan di atas 2200 mending TP daripada balik BP seperti itu aja jangan-jangan berharap profit besar jangan merasa rugi kenapa saya nggak TP waktu dia di 2250 kenapa malah saya TP pas daya jambal 2200 ya itu jaga-jaga kalau Bapak Ibu mau follow the trend daripada balik BP kalau nggak mau rugi ya TP aja sekarang daripada koreksi ya jadi seperti itu untuk SL masih berpulang naik tapi ya kemungkinan juga hati-hati lah pokoknya ya seperti itu untuk SL langsung aja ke samtanyutnya ada TLKM yang ditutup dia ke 3720 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dilihat broker semangatnya TLKM didistribusi ini ya buangannya besar si BB, OD, RX, YU, JP jadi BB ini biasanya yang dipakai fund manager ya yang lainnya ya broker asing walaupun ada OD langsung aja ke technicalnya untuk TLKM doji volume besar ya semoga aja ada perlawanan ini di support minor tapi kalau jebol ya 3500 menurut saya ya maksimal 3500 karena terlaluan kalau sampai turun di bawah 3500 bahkan mungkin di 3530 aja udah mantul ya untuk TLKM, TLKM juga ada saya buatkan videonya di komunitas Borneo Trader gimana cara average downnya apakah dia sudah murah atau mahal ya itu ada di komunitas kalau Bapak Ibu mau join langsung aja join di komunitas Borneo Trader nanti ada videonya ya jadi Bapak Ibu bisa lihat disana tapi khusus Pro Trader ya jadi seperti itu untuk TLKM di bawah 3800 itu sudah indikasi lemah bahkan mungkin dia naik sebentar terus dibuang lagi bisa ke 3600-3550 ya pokoknya kalau mau titik aman TLKM itu bergerak di atas 3800 di bawah itu masih berpeluang ke 3500 jadi mampatin bisa swing-swing pendek misalnya beli di 3720 beli hari Jumat kemarin kalau naik ke 3800 atau 3850 ya jualan aja di atas dapat 3-4% ya atau follow the trend kalau dia bertahan di atas 3800 banyak strategi atur aja mana yang sesuai dengan profil resiko masing-masing seperti itu ya untuk TLKM saya juga masih hot ya sabar aja lah saya nanti saya first down kalau di bawah seperti itu langsung saja akan selanjutnya ada friend yang ditutup di atas 57 terkoreksi 1,72 persen kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dia bakar semuanya friend didistribusi langsung saja ketenganya friend ya jelek lah pokoknya tunggu di atas 60 aja lebih aman ya kalau dia sudah tutup di atas 60 oke baru buy on break daripada balik di bawah nggak pasti konsol-konsol seperti ini kan jelek nunggu dia breakout 60 baru beli atau kalau bapak ibu memang benar pengen beli ya stop loss di bawah 5,4,5,3,5,2,5,1 itu ada stop loss aja daripada lengket di 50 ya seperti itu resikonya ya berarti cut lossnya sekitar 10% kalau berminat tapi disclaimer ya untuk friend kalau friend tunggu di 60 itu lebih menarik seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada era yang ditutup menguat 1,25 persen ke harga 484 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau di bakar semuanya era didistribusi langsung saja ketenganya era rebound kalau dilihat volume meningkat apakah mampu tembus 490 kita lihat aja ya dan juga anak perusahaannya mau listing apakah era ini mampu naik sampai 500 sampai 520 lihat senin tembus 490 ya mungkin bisa sampai 500 520 ya tapi tembus dulu 490 nya untuk era seperti itu kalau dilihat dari time prime weekly nya ya lumayan meningkat volume tapi masih agak rawan ya pokoknya tadi kuncinya masih sama 474 jebol tinggalin aja sekarang harganya di pertengahan bahkan mendekati resisten apakah mau beli apakah siap stop loss atau pakai first down silahkan masing-masing atur aja bapak ibu ya tapi indikasinya kalau minggu depan minggu depannya dia turun dibawah 472 itu jelek untuk era seperti itu walaupun memang ada ma200 menjaga d460 ya untuk era langsung saja kesan selanjutnya ada mtl yang ditutup di agak 655 terkoreksi 2,23% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibakar semuanya mtl didistribusi mtl juga kena buang ya padahal udah bagus membentuk higher high namun kena buang lagi ini hari kamis padahal bagus kena buang hari jumat tapi volume meningkat kita lihat aja apakah masih ada seller kalau ada seller sampai tutup di bawah 650 itu indikasinya lemah lah harus hijau juga mtl senin ya pokoknya bergerak di atas 650 jadi seperti itu aja untuk mtl langsung saja kesan selanjutnya ada tebik yang ditutup di agak 1890 terkoreksi 1,04% kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau dilihat bekar semarinnya tebik didistribusi langsung saja ke technicalnya tebik di bawah 1,900 sih indikasi jelek tapi kalau bisa ribbon sih ya semoga ya ribbon aman lah pokoknya harus balik 1,900 pokoknya jaga-jaga 1,900 tuh harga yang harus dijaga di bawah itu jelek jadi kalau misalnya diyasenin koreksi lagi yaudah tinggalin dulu kalau bapak ibu ada beli di harga penutupan pokoknya kuncinya 1,900 itu support yang harus dijaga harus balik dihaselin ke atas kalau mau sedikit oke ya seperti itu tebik langsung saja kesan selanjutnya ada tawar yang ditutup di agak 1010 terkoreksi 0,98% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dilihat bekar semarinnya tawar didistribusi langsung saja ke technicalnya tawar 9,900 dijaga kalau nggak dijaga sama kayak tebik turun lebih dalam itu aja ya kalau ditarik dari semenjak Maret 2023 nah harus dijaga ya 9,900 itu jebol itu tinggalin aja untuk tawar tawar juga sudah mematakan trend downtrendnya lagi masuk lagi ke dalam ya jelek kalau sampai jebol 1,000 atau 9,900 seperti itu tawar langsung saja kesan selanjutnya ada send yang ditutup terkoreksi 3,65% harga 79% kalau dilihat dari transaksi asing net sell send ini kenaikan maksimalnya arah auto reject atas cuma 10% karena masih dalam pemantauan khusus kalau di meraih itu tanda X kalau di obok resmennya tawar didistribusi kalau di obok resmennya send didistribusi langsung saja ke technicalnya send harus rebound juga kalau sampai turun di 7,6,7,7 tinggalin aja berarti 3,4 poin ya 6% lah kalau bapak ibu nekat ya atau bapak ibu sedang beli kalau dia turun 6% tinggalin aja atau 5% aja tinggalin pokoknya berapa nih 7,8,7,7,7,7,6 tuh udah tinggalin 7,6 berarti 4% aja gak nyampe 5% kan yaudah tinggalin aja daripada dibawa ke 60 mending cut loss di 6,7 atau 6,6 bagi sekarang 3 poin ya lumayan lah yaudah cut aja dulu daripada gak naik ya kalau mau bagus harus rebound juga senin gak boleh merah ijo langsung ya tembus 80 bisa jadi swing low minggu kemarin bisa jadi pola patent plek itu ya jadi konfirmasinya senin tembus resistance 90 balik ke atas itu lanjut targetnya 100,4,105 itu MA200nya asal senin rebound tapi ini disclaimer ini analisa saya mungkin berbeda dengan yang lain ya kembali ke masing-masing ya keputusan jual beli langsung aja ke selanjutnya ada asa yang ditutup dagis 1310 menguat 1,15% kalau dilihat asal saya asing net sell kalau dibuka resmennya asa didistribusi langsung aja ke technicalnya asa harus rebound juga tapi sekarang tuh di pertengahan kalau sampai merah hari senin ya indikasinya bisa turun ke bawah dulu ke 1200 jadi kalau mau bagus langsung ijo lagi hari senin asa seperti itu dong asa langsung aja ke sam selanjutnya ada slc yang ditutup dagis 124 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dibuka semuanya slc diakumulasi langsung aja ke technicalnya slc harus bertahan di atas 120 gagal bertahan tinggalin aja nggak perlu jauh-jauh 11% nggak perlu nunggu sampai MA200 tapi kalau mau sistem I press down strateginya ya silahkan juga tapi indikasinya udah lemah kalau dilihat jebol berapa nih 120 ya tapi tergantung masing-masing lah bagaimana melihatnya ya slc kalau mau bagus ya bisa jadi ini swing lownya di 100 berapa nih 115 ya tergantung bapak ibu lah ya atau nawar aja siapa tau senin jebol juga 120 tangkap di bawah pas MA200nya kalau mau bertahan ya harusnya mantul dan ribbon lagi ke atas lagi untuk slc jadi seperti itu aja untuk slc toleransinya ya 100 berapa nih 112 jebol itu gagal cuman kan dari 124 112 itu cukup dalam 12 poin 10% lebih kan kalau dilihat dari time frame weeklynya bagus volume meningkat tapi 4 minggu dia belum ada membentuk candle merah takutnya minggu depan itu koreksi dulu baru ditarik naik lagi minggu kedua Agustus ya kita lihat aja pokoknya kuncinya tadi berapa 115 112 itu jangan jebol seperti itu slc langsung saja ke selanjutnya ada aba yang sempat ARB tapi kemudian bangun dan tutup di 83 terkoreksi 8,69 kalau dilihat dari transaksi asing net sell aba kenaikannya juga maksimal 10% ya karena masih pemantauan khusus kalau dilihat dari pokok semarinya memang ada buangan dari PD ya wajar dia distrik ARB nggak ada yang mau nangkap langsung saja katanya jelek sih indikasinya kalau senin nggak bisa rebound kembali ke 90 itu indikasinya jelek ya 88 lah atau 89 itu kembali nggak ada berita apa-apa tiba-tiba kena buang aja ya di hari Jumat itu cuman kalau bapak ibu tahu info bisa tulis di kolom komentar ada apa apakah ada news yang kurang oke yang membuat saham aba tiba-tiba dibuang buangnya juga dalam volume besar tapi kalau buangannya itu buangan nggak wajar bisa jadi tapi kalau buangannya itu bukan dari news negatif atau apa atau buangan nggak wajar bisa jadi rebound dia senin kita lihat ya senin kalau balik ke 90 itu bagus bisa lanjut ke atas seperti itu langsung saja kesan terakhir ada mari yang juga ditutup terkoreksi 5,5% karga 68 kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau jelek keras marinya mari memang ada distribusi tapi ada yang nampung kalau mari makanya masih kuat mari kan cuman cukup dalam juga turunannya langsung saja ke teknikannya mari sih ya bisa digatakan false break tapi masih bisa ditoleransi mestinya ya saya juga ada beli ya kalau besok merah mungkin saya cut loss dulu aja lah daripada dibawa ke 63, 64 mending kalau mau bagus senin tuh langsung hijau jangan sampai koreksi lebih dari berapa persen gitu ya lebih dari berapa nih 66 lah ya tapi ini memang di area sudah area stop loss saya pokoknya saya berharap ya dia tuh hijau aja kalau cut merah sih saya mungkin cut loss kalau mau bagus dia harus tembus lagi 70 kalau senin tembus 70 valid dia tuh breakout dan lanjut ke atas targetnya bisa bahkan 105 MA200nya atau 100 itu jadi ada potensi naik masih 30-an persen kan 40 persen malah kalau jalan ya seperti itu untuk mari jadi mari kalau tembus 70 senin tuh bagus atau tunggu di bawah 64 di 6 62 63 itu kalau mau beli tapi disclaimer seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bernayat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nilai kalunya notifikasi ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Bernayat Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Bernayat Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan